Maka kembali lagi bersama kami di DG Financial, kali ini kita akan membahas tentang saham BES atau PT Bekasi Fajar Industrial Estate. Dia ini laporan keuangan yang kota kedua 2024 Januari sampai Juni. Kita lihat apa yang bisa kita temukan, disini ada direktur namanya yaitu Yoshiro Kobi, kemudian direkturnya ada Son Mirudita Nanti. Untuk kantor mereka ada di Wisma Agu Manunggal di Jendara Gatak Suboto di Jakarta ya. Dan kemudian laporan keuangannya ini dia 1.0 T, bentuk itu rupiah. Kas dan setara kas, dia menurut cukup banyak sih, dari 400 miliaran sekalian 300 miliaran. Pesediaan kalau kita lihat pun mengambil penurunannya, penurunan kurang lebih sekitar 20 miliaran gitu. Untuk total asetnya, nah ini menurun juga. Kalau ini, pesediaan apa yang aset tidak ancar, artinya aset tetap ya, ini pun gak gitu beda jauh ya. Kalau kita lihat disini pun hutangnya, hutangnya pun, ini total hutang jangka pendek, dia meningkat. Kemudian untuk yang totalnya, totalnya itu dia menurun dari 1,57 triunan. Sekarang hanya menjadi 1,48 triunan. Berarti dia menurut kurang lebih 900 miliaran gitu, dan kita lihat ini total ekuitasnya. Total ekuitasnya ini setidaknya dia meningkat ya. Yang setidaknya dia meningkat, ini masih cukup oke lah ya, jika kita lihat disini. Namun untuk pendapatannya ini menunjukkan udah sesu. Dari 300-an miliaran, skyhead tersisa 190 miliaran. Nah ini nanti kita lihat, sebenarnya penyebab pendapatannya itu menuntrasis itu kenapa? Karena setok kami ini kan bergerak di bidang penyewaan dan lain gitu ya, di bidang SD itu juga. Nah ini labab bersih periode berjalan dari 128 miliaran, menjadi 10 miliaran sejak. Kalau kita lihat dari yang persediaan tadi, sebenarnya persediaan pun jumlahnya agak kecici. Jadi tidak begitu apa, tidak begitu berpengaruh, tidak ada labanya. Karena ini labanya menurun cukup drastis, jadi anjok cukup banyak nih. Kalau menurut kami ini karena penjualannya saja, penjualannya itu menurun cukup drastis. Ini kita lihat disini. Nah ini ada Dewan Komisaris, Komisar Sutama dan Igustin Putu, Suryawirawan. Kemudian di Redo Tawada, Yoshihiro Pomi dan lain-lain yang bisa lihat disini. Tapi kayaknya nggak ada perubahan yang disini ya. Ini kita skip. Nah ini kita lihat kas dan setara kasnya. Kas dan setara kasnya, kalau kas yang di tangan ini menekat sedikit, kayak gitu, apa ya, kayak gitu bawa pengaruh karena jumlahnya kecil sekali. Untuk yang total dibayar dari 167 miliaran, sekarang dia 123 miliaran. Untuk yang deposito, deposito dia menurun, menurun cukup banyak ya. Dari 200 miliaran, dia 100 miliaran. Tapi memang deposito kalau bisa ke bisnis lebih bagus ya atau ke bisnis. Tapi memang pendudukannya sedangkan juga loh. Dan kalau kita lihat pihutang apa, pihutang usahanya, ini pihak relasinya ini memang meningkat cukup banyak loh. Dari 2,7 miliaran menjadi 4,1 miliaran. Nah, walaupun begitu, kita perlu lihat lagi nanti itu yang apa, yang utang pihak relasinya itu berapa. Jangan-jangan nanti utangnya lebih besar atau kapitanya lebih besar, jadi semuanya punya juga. Pihak ketiga disini, pokoknya total pihutang usahnya dia meningkat. Dari 120 miliaran, jadi 160 miliaran. Dan dilihat dari cash flow-nya ini, tampaknya dia memang agak cukup macet ya. Nah, ini bisa kita lihat disini. Yang kita lihat tadi kan yang pihak berrelasi. Nah, pihak berrelasi agak cukup macet. Ini pihak ketiga, dia agak lumayan lah ya. Dia agak lumayan, agak bagus untuk cash flow-nya. Tapi yang pihak berrelasi agak cukup macet. Nanti kita lihat sebenarnya itu pihak berrelasinya itu memang dia kebanyakan orang-orang relasinya itu pinjam uang. Tidak bayar-bayar lebih dari 3 bulan. Ataukah memang mereka pun, usahanya pun ada pinjam uang dari mereka aja. Semuanya dilihat. Nanti kita lihat aja selesinya itu lebih gampangnya dari sana. Nah, ini persediaannya. Persediaan, dia itu utian tanahnya itu berkurang, berkurang cukup macet ya. Agak gitu macet sih. Dari 4,8 dolar, sekarang dia 4,7 dolar. Yang lain pun gak beda jauh. Maka ada pinjam yang meningkat. Tetapi itu jumlahnya agak kecil. Dia gak bisa di, apa ya, gak bisa tau apa. Karena gak gitu berlalu. Tanahnya aja kalau kita lihat berkurang. Padahal tadi kan penjualnya itu berkurang. Nah, nilai yang perlu kita lihat lagi. Dan itu pun kita gak tau. Sebenarnya dia itu, dan ini nilainya. Kemarin kalian pernah lihat ada perusahaan poperti yang taruh luas tanah. Tapi ini enggak ada yang ini ya. Nah, jadi ini kita haus. Jadi kita gak bisa bilang katakan, kalau lamanya turun, oke nanti kedepannya bisa naik. Kita lihat dulu apakah mereka masih ada di tanah atau apa gitu-gitu. Nah, kalau gak ada. Nah, tau-tau sendiri lah ya. Nah, ini tadi aset tetap. Karena perusahaan itu, dia bisa, kita bisa lihat. Dia mau berkesinambungan atau enggak. Nah, ini pihak berlasi. Oh, tampaknya utam pihak berlasi bahkan lebih banyak. Dari 6 miliaran, sekarang ini 7 miliaran. Berarti ini pihak berlasi gak gitu apa ya. Gak gitu berpengaruh karena apa. Memang perusahaan kasih uang lebih banyak. Maksudnya perusahaan lebih banyak pinjam uang kepada pihak berlasi daripada kasih uang kepada pihak berlasi ya. Ini kita lihat saja. Bahkan dia ini, kalau kita lihat, ini yang 5 miliaran ini baru-baru aja nih. Nah, ini pihak ketiga. Nah, ini pihak ketiga yang tadi. Jadi, kalau mau kita bilang, sebenarnya cash flow-nya itu sedang lah ya. Gak gitu tau apa. Dia sedang. Karena tadi yang pihak berlasi nilainya pun gak gitu banyak. Paling 7 miliaran, 5 miliaran, gitu-gitu lah ya. Tingkat kenaikan gaji, kalau kita lihat isi, hanya 5%. Nah, ini sebenarnya menurut kami ini agak cukup kecil. Tetapi, kalau dia juga itu jumlah gajinya berapa. Tak bisa dia ada kenaikan juga. Walaupun, tapi memang menurut kami kenaikan 5% agak cukup kecil sih. Ibaratnya 3 juta. Nah, 5%. Baru berapa itu? 3 juta, 3... Berarti 60 ribu ya. Ini ada moda saham, pemegang saham. Ini 3 juta, 5% berarti 150 ribu ya. Nah, ini pendapatan ya. Bisa kita lihat dari sini. Dia anjok dari mana ya. Nah, maintenance dan lain-lain dia meningkat. Tapi, dia yang penjualan tanah itu, dia bakal menunjuk cukup drastis. Dari 230 miliaran, sekarang hanya tersisa seratusan miliaran. Nah, bisa kita lihat. Dia penjualannya kan berarti yang tanah itu bukan cukup drastis. Sedangkan kalau kita lihat pesedianya itu, dia bakal gak bertambah-tambah. Berarti mereka kan gak menambah ya. Gak menambah. Kemudian, penjualannya itu yang paling turun itu yang tanah. Nah, jadi ini bisa kita lihat nanti ke depannya itu gimana. Jadi, sebenarnya kalau kita katakan, gimana cara melihat masa depan perusahaan, atau nanti kota berikutnya itu gimana. Itu terkadang masih bisa dilihat dari kota sebelumnya. Kalau kita jeli ya. Kita bisa lihat dari persediaannya, dari apa-apanya, gitu-gitu, dan lain-lainnya. Kita bisa lihat apakah perusahaan memang ingin berkembang atau enggak. Nah, ini untuk pendapatan lain-lain. Bahkan dia bukan cukup drastis. Jadi, dari laba silsiklus, dari 55 miliaran menjadi 2 miliaran saja. Dan ini tampaknya bedanya itu 55 miliaran. Kalau kita anggap saja 50 miliaran dengan menjadi 10 miliaran. Kita anggap saja perbedaan 40 miliaran. Ditambah dengan yang laba sekarang, kayaknya masih belum bisa menyamakan dengan laba yang kemarinnya. Jadi, ini sebenarnya berpengaruh juga labanya terhadap kemampuan atau profit perusahaan. Tetapi, dia agak gitu berpengaruh karena yang paling berpengaruh itu penjualannya. Mereka tuh saya ada kami. Sekian, demokasih saya berpengaruh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.